Halo selamat datang di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel, di program Info Celebrity Nava Urbah. Artis cantik Nava Urbah hingga saat ini diketahui masih betah menyandang status janda, setelah 5 tahun bercerai dengan Zekli. Namun artis berusia 42 tahun ini menyebut bukan karena dirinya tidak laku, hanya saja karena Tuhan belum mewujudkan keinginannya untuk kembali menikah. Bertahun-tahun sudah menjalani hidup tanpa pasangan, ternyata Nava Urbah lebih memilih fokus untuk merawat putri sematawayangnya. Namun, baru-baru ini Nava Urbah sempat curhat kepada warganet di Instagram pribadinya, bahwa banyak cowok-cowok yang ngelamarnya lewat DM Instagram. Ia pun mengaku sampai terheran. Ini kenapa mendadak banyak banget cowok dua yang DM pada ngelamar sih? Ada apa ya heboh amat guys, tulis Nava Urbah di Instagram story Nava Urbah dikutip Hopsi D namun meskipun banyak digoda dengan ajakan menikah, artis kelahiran Malang 19 September 1980 ini tetap. Pada pendiriannya untuk tidak menikah lagi, lantaran menikah katanya hanya sekali seumur hidup. Lah ya huangendak mau nikah lagi toh ya. Cukup sekali seumur hidup aku M.A.H., kata Nava Urbah. Meskipun terdengar cukup mengherankan netizen, namun Nava Urbah menyebut ada alasan dibalik semua itu. Nava menyebut, selama ini dirinya hanya menemui pria-pria yang ingin menjadikannya obyek hawa nafsu semata. Sejauh ini nangkep yah bahwa dunia selalu melihat pasangan kita sebagai objek, S3X1 kamu yah cantik banget, masih H0T. Kebanyakan perempuan pasti suka dibilang begitu, tapi jujur aku yah gak suka, karena zaman sekarang mencari yang pure heart tuh kayak langka, katanya. Seperti diketahui, artis dan penyanyi Nava Urbah dan aktor Zekli sempat menikah pada tahun 2007 silam. Keduanya pun dikaruniai seorang anak bernama Mihaela Lijiwono. Namun sayang pernikahan keduanya tidak bertahan lama, keduanya memutuskan bercerai di tahun 2017 lalu. Meskipun sudah bercerai keduanya tetap kompak dalam menjaga anak mereka, apalagi saat ini anak gadis mereka sudah semakin dewasa. Keduanya sering membagikan momen kebersamaan dengan anaknya Miha. Mereka juga tidak gengsi untuk saling berbalas komentar di Instagram. Artis cantik Nava Urbah hingga saat ini diketahui masih betah menyandang status janda, setelah lima tahun bercerai dengan Zekli. Namun artis berusia 42 tahun ini menyebut bukan karena dirinya tidak laku, hanya saja karena Tuhan belum mewujudkan keinginannya untuk kembali menikah. Bertahun-tahun sudah menjalani hidup tanpa pasangan, ternyata Nava Urbah lebih memilih fokus untuk merawat putri sematawayangnya. Namun, baru-baru ini Nava Urbah sempat curhat kepada warganet di Instagram pribadinya, bahwa banyak cowok-cowok yang ngelamarnya lewat DM Instagram. Ia pun mengaku sampai terheran. Ini kenapa mendadak banyak banget cowok dua yang DM pada ngelamar sih? Ada apa ya heboh amat guys, tulis Nava Urbah di Instagram story Nava Urbah dikutip Hopsi D namun meskipun banyak digoda dengan ajakan menikah, artis kelahiran Malang 19 September 1980 ini tetap. Pada pendiriannya untuk tidak menikah lagi, lantaran menikah katanya hanya sekali seumur hidup. Lah Yahwa ngendap mau nikah lagi toh ya. Cukup sekali seumur hidup aku M.A.H., kata Nava Urbah. Meskipun terdengar cukup mengherankan netizen, namun Nava Urbah menyebut ada alasan dibalik semua itu. Nava menyebut, selama ini dirinya hanya menemui pria-pria yang ingin menjadikannya obyek hawa nafsu semata. Sejauh ini nangkep Yah bahwa dunia selalu melihat pasangan kita sebagai objek, S3X1 kamu Yah cantik banget, masih H0T. Kebanyakan perempuan pasti suka dibilang begitu, tapi jujur aku Yah gak suka, karena zaman sekarang mencari yang pure heart toh kayak langka, katanya. Seperti diketahui, artis dan penyanyi Nava Urbah dan aktor Zek Lee sempat menikah pada tahun 2007 silam. Keduanya pun dikaruniai seorang anak bernama Mihaela Lijiwono. Namun sayang pernikahan keduanya tidak bertahan lama, keduanya memutuskan bercerai di tahun 2017 lalu. Meskipun sudah bercerai keduanya tetap kompak dalam menjaga anak mereka, apalagi saat ini anak gadis mereka sudah semakin dewasa. Keduanya sering membagikan momen kebersamaan dengan anaknya Mika. Mereka juga tidak gengsi untuk saling berbalas komentar di Instagram. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, Like dan Share. Karena subscribe itu gratis guys. Tunggu di video dan info menarik berikutnya. Dadah semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.